Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Yup, di video kali ini seperti biasanya Karissa kembali update konten selesai masuk kampus 2024 Dan Karissa kembali untuk update kembali konten pembahan soal Untuk keranjutan part sebelumnya di seleksi ujian SNBT 2024 Yang membahas prediksi-prediksi soal untuk materi pengetahuan kuantitatif Nah, tapi sebelum itu kita bahas soalnya Kalian jangan lupa buat support channel Karissa dengan klik tombol subscribe Biar Karissa yang tambah semangat upload videonya Dan ikuti sosial media Karissa baik Itu instagram Karissa, etlaso UMPTKIN dan juga tiktok Karissa Nah, buat kamu yang pengen untuk bimbingan belajarnya secara intes Dan langsung dibimbing oleh Karissa sendiri Kalian bisa daftarkan diri ke pendaftaran bimbingan online Persiapan seleksi SNBT dan juga UMPTKIN 2024 Oke, tidak perlu berlama-lama lagi Jangan lupa simak video ini sampai akhir Oke, sekarang kita masuk ke part ketiga prediksi soal SNBT 2024 Nah, disini langsung saja kita bahas soalnya Akar K tambah 2 dikurang X sama dengan 0 Jika nilai X sama dengan 9, maka nilai K-nya berapa? Nah, jadi disini kita mau mencari tahu berapa sih nilai K-nya Nah, jadi disini kita selesaikan Akar K ditambah 2 kurang X sama dengan 0 Nah, ini kita perbesar terlebih dahulu Nah, jadi disini kan diketahui bahwa nilai X-nya sama dengan 9 Maka kita ganti X-nya jadi 9 Sehingga akar K ditambah 2 dikurang 9 sama dengan 0 Kemudian, angka 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi akar K ditambah 2 sama dengan positif 9 Nah, kita mau hilangin akarnya ya Karena yang mau kita cari adalah nilai K Berarti sama-sama kita pangkat 2 kan Berarti akar K ditambah 2 di pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 Jadi, masing-masing dipangkatkan 2 Jadi, ini kita coret menjadi K tambah 2 sama dengan 81 Berarti K-nya sama dengan 81 Dikurang 2 jadi K-nya sama dengan 79 Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D Oke, kita masuk ke pembahasan soal berikutnya Nah, diketahui pada soal ini ada Y 2X kuadrat tambah 7X kurang 3 Kemudian, P disini nilainya X dan Q nilainya Y Nah, kita mau mencari hubungan antara P dan Q-nya Nah, pertama-tama kita melakukan pemisalan Dimana, jika disini X-nya sama dengan 0 Kita ganti X ini dengan angka 0 pada nilai Y Yaitu 2X kuadrat tambah 7X kurang 3 Berarti 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 7 kali 0 kurang 3 Berarti hasilnya negatif 3 Nah, kalau kita lihat disini bahwa hubungan antara X dan Y-nya kan X-nya 0 Y-nya min 3 berarti X itu lebih dari Y Nah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan ya Bahwa X lebih dari Y artinya P lebih dari Q Tidak, kenapa? Karena kita mau coba lagi jika pemisalannya X-nya sama dengan 1 Apakah tetap nilai X-nya lebih dari Y atau bukan? Nah, kita misalkan disini jika X-nya sama dengan 1 Dimana Y adalah 2X kuadrat tambah 7X kurang 3 Berarti 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 7 kali 1 dikurang 3 Maka hasilnya adalah 2 tambah 7 kurang 3 hasilnya 6 Nah, kelihatan disini bahwa hubungan antara X dan Y-nya berarti X ini kurang dari 6 Nah, kalau kita lihat disini bahwa ini X kurang dari Y Nah, kita lihat disini kan bahwa ini tidak konsisten ya hubungan antara X dan Y-nya Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E Nah, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya Jika 5 pangkat 5X kali 25 sama dengan 5N Nih, kita tandain dulu Dimana N dan X adalah bilangan bulat Maka nilai N dalam bentuk X adalah Nah, jadi pertama-tama adalah kita harus menyederhanakan terlebih dahulu Kita ubah perkalian bentuk pangkat dengan bilangan pokoknya yang sama Misalnya disini kan A pangkat N dikali A pangkat M Maka menjadi A pangkat N tambah M Nah, sama dengan ini yaitu adalah 5 pangkat 5X Kemudian dikali 25 sama dengan 5 pangkat N Nah, 25 ini kita ubah kayak gini 5 pangkat 5X sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat N Nah, karena bilangan pokoknya sama ini Sama-sama 5 berarti pangkatnya kita tambah Menjadi 5 pangkat 5X tambah 2 Sama dengan 5 pangkat N Nah, disini kita Disini N ya Nih Oke Nah, berarti karena ini bisa kita coret ya Disini bisa kita coret nih Berarti 5X tambah 2 Sama dengan N Gitu aja jawabannya Jadi jawaban yang benar untuk nilai N-nya adalah jawaban yang B Oke Nah, itulah tadi pembahasan soal SNBT 2024 untuk part yang ketiga Semoga dengan video pembahasan soal ini bisa membimbing kamu untuk mendapatkan gambaran tentang prediksi-prediksi soal SNBT 2024 Oke, jika ada request untuk kira-kira pembahasan soal berikutnya mau materi apa Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Dan kalau misalnya kalian butuh ujian-ujian seleksi UMPTKIN untuk Rizka Bahas Kalian bisa juga tulis di kolom komentar Atau kalau misalnya kalian ada pengen ditanyain tentang seputar SNBT atau UMPTKIN Langsung DM di IG Rizka Yani Amram Atau di atlatso UMPTKIN Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan keurangan Sekian dan terima kasih See you in next video Wassalamualaikum Wr Wb Dadah Sampai jumpa